Al-Fatihah Alhamdulillah terus dan terus kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala limpahan dan karunia kepada kita Hingga di kesempatan kali ini kembali Allah SWT mempertemukan kita di dalam majlis kita yaitu majlis belajar bahasa Arab Yang di dalam majlis ini tidak ada yang kita harapkan melainkan ini adalah ridunya Allah SWT Mengapa demikian? Karena memang Allah SWT sudah meridui bahasa ini menjadi bahasa kitab suci Allah SWT sudah meridui bahasa ini menjadi bahasa yang Allah pilih untuk menjadi bahasa penghubung antara kita dengannya Dan Allah SWT sudah meridui bahasa ini menjadi bahasa nabinya Ya maka tentu kalau kita sudah mempelajari ini ya kita berharap mendapatkan ridunya Allah SWT Maka waktu itu para pemeriksa sekalian yang dimiliki Allah SWT Ya mari kita memohon kepada Allah menata hati kita, menata niat kita agar Allah memudahkan kita di dalam belajar bahasa Arab ini Amin Baiklah para pemeriksa kita lanjutkan pelajaran kita masih dari kitab di Rasulullah Allah SWT Alhamdulillah sudah sampai kepada pelajaran ke-13, latihan yang ke-3, kitab jilid ke-2 Berarti sekarang insya Allah kita lanjutkan kepada latihan yang ke-4 Latihan yang ke-4 dari pelajaran ke-13, kitab jilid yang ke-2 Untuk itu silakan dibuka bukunya halaman 94 Nah di alaman 94 kita mendapatkan perintah dari mu'alif ya Ta'amal Mayali Ya renungkan apa yang berikut ini Ya renungkan apa yang berikut ini Nah disini ada penjelasan tentang kata kerja ya Fi'il mutorek yang kemarin kita dapatkan di dalam tabel ya Ada 12 kata disana Ada 12 kata yang kemudian kita akan perjelas atau rinci dari masing-masing kata Tersebut Nah Yang pertama disana kita mendapatkan kata yalhabu Maka kata yalhabu ini tersusun dari apa saja Ya yang pertama tersusun dari huruf ya Ya huruf ya ini disebut sebagai harful mudorek Itu huruf mu'alif Huruf yang menurunkan tentang adanya ini adalah fi'il mu'alif Lalu ditambah dengan kata kerja zahaba Ya kata kerja asingnya adalah zahaba Dan kemudian di dalamnya mengandung domirun mustatirun Ya mustatirun Yaitu apa? Yaitu hu huwa Domir mustatirunnya adalah hu huadiyah Ya Jadi di dalam kata yalhabu itu sudah ada Huruf mudoreknya yaitu ya Dan kemudian ada fi'ilnya itu zahaba Dan kemudian ada kata apa namanya domir ya Domir yang tersembunyi yaitu hu huwa Lalu kemudian kata berikutnya Yadhabuna 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 ini tersusun dari apa saja Yang pertama dari huruf ya Huruf ya Huruf ya ya seperti mana tadi Yang pertama ini adalah harful mudorek Huruf yang menurunkan dia adalah fi'il mu'alif Harful mudorek Lalu diikuti dengan kata kerja atau fi'il zahaba Dan setelahnya disambung dengan waw Maka waw ini disebut dengan waw jama Atau disana dudukannya sebagai fi'il Sebagai pelakunya Dan waw ini sudah menunjukkan Dia pelakunya adalah bah Banyak Lalu ada na Maka na disini ini adalah ala matur rofa Tanda bahwasannya Kata kerja ini berada di dalam Eropnya adalah roh rofa Ya Itu tanda rofanya apa? Yaitu dengan tetapnya ada nun disitu Ya sehingga Dalam kata ya zahabuna Sudah tersusun dari huruf mudorek Kemudian ada fi'ilnya zahaba Kemudian ada fa'ilnya yaitu waw Dan ada itu tanda rofanya yaitu huruf nun Huruf nun Ya sehingga ya zahabuna tersusun dari Itu empat unsur tersebut Nah Lalu berikutnya ada kata tazhabu Nah kata tazhabu Ini juga tersusun dari Yang huruf pertama Tak ya Tak itu Tak harful mutora Huruf muh mutorek Lalu diiringi dengan zahaba Sebagai fi'ilnya Dan kemudian disini juga Mengandung domir mustatir Apa itu domir ya kata tazhabu Ini yaitu ananta Kalau tazhabu sama ya Dengan anta dan hiyah Nah di apa namanya Satu baris setelahnya Lompat satu baris itu sama Tazhabu Ya Disini juga ada trideta Ya sebagai harful mutora Ada zahaba Dan kemudian ada domir mustatir Nah Domir mustatirnya ini Bisa berbeda Antara yang baris ketiga Dengan baris kelima ya Kalau baris ketiga Itu bisa Anta Kalau baris kelima itu bisa Hiyah Nah mengapa Atau bagaimana kita bisa Mengatakan demikian Ya sesuai dengan konteks Kalimatnya ya Kalimatnya itu Menunjuk kepada siapa Apakah ini Untuk anta Atau kah untuk hi Ya karena sama Vialnya tazhabu Sama-sama tazhabu Baik Kemudian yang baris keempat Disana kita mendapatkan Ada kata yadhabna Nah ya Yadhabna Nah Nah Kalau yadhabna Ini Dia Untuk Ya nya itu Ya harful mutora Kemudian ditambah dengan Zahabah kata kerjanya Dan Nanya sebagai Fa Fa'il Nah Maka kita mendapatkan Na ini fa'il Sebagai fa'il Pengganti domir apa Yaitu Dari Domir Al-Gho'ib Al-Mu'annas Al-Jama' Ya Yadhabna Yadhabna Itu nanya ini Sebagai fa'il Dari fa'il Ketika diambung ya Dia menjadi fa'il Yaitu Al-Gho'ib Orang ketiga Al-Mu'annas Yaitu perempuan Jadi Al-Jama' Ya Banyak Sehingga kalau Setelah domir Munfazil Yang domir yang terpisahnya Itu dengan kata Hunna Ya mereka Ya hunna Mereka Mereka para perempuan Nah Ya jelas ya Nanya ini Sebagai fa'il Yaitu untuk Domir hunna Yaitu mereka para perempuan Lalu Berikutnya kita mendapatkan Setelah kata Tadhabu Ya Ada Kata Tadhabuna Ya Tadhabuna Ya Afan ya Tadi kalau sesuai dengan Urut-urutan ya Seharusnya yang Faris ketiga itu Itu untuk Domir hiyah Ya Kalau yang Domir mustatri hiyah Kalau Yang faris kelima itu Domir mustatri adalah Anta Nah Sekarang untuk yang Faris ke enam Faris ke enam Tadhabuna Tadhabuna Maka kita dapati di awal Ada tak Tak sebagai harful Mutlora Yang menunjukkan Bahwasannya ini adalah Fi ilmu Mutlore Lalu kemudian ada kata Zahabah Kemudian ada dengan Waw Waw sebagai fa'il Dan ini disebut dengan Waw jama' Yang menunjukkan Bahwasannya disini Apa namanya Pelakunya bah Banyak Lalu Nunnya itu ada Alamatur rofa Tanda bahwasannya Kata ini Yaitu kata kerja ini Dalam posisi Atau dalam kedudukan Mar Marfu Ya tanda Rofanya apa Yaitu Rofanya adalah Tetapnya Nun Danyan Nun disitu Nah Maka disana Untuk kata Tadhabuna Ya jelas ya Sudah ada pelakunya Dan sudah ada Huruf mutloreknya Dan Ada fi ilnya Lanjut Kepada kata Tadhabina Avant Sebelumnya itu Tadhabuna Ya ketika dia Waw jama' Untuk Namanya orang kedua Ya maka dia Kalau Domirmum Faslin Dan perpisahnya itu Untuk antum Antum Tadhabuna Baik Nah berikutnya Ada kata Tadhabina Tadhabina Ini Ada di depan Tak Mutlorek Ya harfu mutlorek Kemudian Zahabah Ya Kemudian adalah Ya Nah ya ini juga menunjukkan Dia fa'il Tadhabi Ya Maka dia menunjukkan fa'il Dan fa'ilnya ini disini apa Yaitu Anti Ya anti Ya Dan kemudian Nah Sebagai alamat Rafa Ya sehingga dari kata Tadhabina Kita sudah tahu Bahwasannya disini Ada pelakunya Yaitu Anti kamu Seorang perempuan Nah Lalu berikutnya Kita mendapatkan kata Tadhabina Ya kata Tadhabina Nah Kata dari kata Tadhabina ini Ya kita Bisa Dapatkan susunan Dari kata Huruf ta Sebagai harfu mutlorek Kemudian Tadhabanya kata Fi'il Kata kerja Dan Nahnya itu adalah Fa'il Fa'ilnya apa disini Fa'ilnya disini Kalau tadi Di baris yang Apa namanya Ke tiga Eh keempat Ya Yadhabna Disana kan juga Nanya ada fa'il Nanya itu fa'il Disini juga Di baris yang Ke sepuluh ini Nanya juga fa'il Nah Sama-sama Nah tapi disini Kalau Secara ini Berbeda Ya secara Munfasilnya Itu berbeda Domernya Jadi kalau yang Di baris yang keempat Itu Yadhabna Habiskan Na fa'ilnya disitu Adalah Hun Hun Ada pun Kalau disini Yang Apa namanya Di baris ke sepuluh ini Tadhabna Maka Nanya disini Ini adalah Antunna Jadi Sama-sama Untuk perempuan Jama Tapi bedanya Kalau yang baris kelima Itu adalah Untuk Apa namanya Baris yang keempat Ya Avan baris yang keempat Itu Dia untuk Orang ketiga Ada pun Kalau yang baris ke sepuluh ini Untuk orang yang ke Kedua Jadi Supaya gak bingung ya Sama-sama Na sama-sama Fa'ilnya Tapi kenapa Berbeda Ya tinggal di depannya Dilihat Ya dan Taknya Berbeda Kalau dengan Ya maka dia Domirnya Nanya adalah Untuk Hunna Kalau dengan Tak Nanya untuk Antunna Kalian Para perempuan Baik Lanjut Yang Azhabu Ya Azhabu Disana Tersendiri Huruf Hamzah Di depannya Sebagai Harbu Menekat Azhabah Sebagai fiil Dan ada Domir Mustathirnya Domir Mustathir disini Katakan yang Tersembunyi Ya Dengan adanya Hamzah Di depan Maka Domir Mustathirnya Bisa Diketahui Bahasanya Dia adalah Ana Saya Domir Mustathirnya Saya Sehingga Dengan kata Azhabu Sudah bisa Difahmi Disitu ada Pelakunya Yaitu Ah Ana Demikian juga Dengan kata Nazhabu Ya Nazhabu Disana Diawali dengan Nuruf Nun Nun Sebagai Haruf Menurut Torah Kemudian Dengan Nahabah Dan Kemudian Domir Mustathir Dan Dari domir Mustathir Dari Nazhabu Ini Kita Faham Bahasanya Disana Karena Diawali Dengan Nun Di depannya Maka Dia domir Adalah Nah Nahnu Yaitu kami Baik Nah Dari sini Para Pemirsa Sekalian Maka Kita Mendapatkan Di dalam Susunan Fi'il Mutore Ini Kita Mendapati Disana Semua Fi'il Diawali Dengan Harful Mutor Atau Huruf-huruf Yang Menunjukkan Bahasanya Itu Fi'il Mutore Dan Harful Mutore Ini Ada Empat Yaitu Ya Ta Nun Dan Hamzah Sehingga Biasa Dikenal Dengan Singkatan Anaitu Hamzah Non Ya Dan Tak Sehingga Kalau kita Mendapati Fi'il Yang Diawali Dengan Huruf-huruf Ini Ini Mendukkan Salah Satu Ciri Dari Itu Fi'il Mutore Baik Alhamdulillah Kalau demikian Ya Mungkin Sudah Jelas Kira-kira Dari Penjelasan Yang Ada Di Latihan Yang Keempat Ini Maka Kemudian Sebagai Menutup Pelajaran Yang Ke 13 Ini Dengan Kata Kalimat Al-Kalimat Jadi Kata-kata Yang Baru Kata Yang Baru Tidak Banyak Hanya Ada Tiga Kata Pertama Sayyaratul Ujroh Mobil Sewa Kedaraan Sewa Mobil Sewa Kemudian Berikutnya Ada Sof Sof Baris Sof Baris Baris Dan Kemudian Akhir Belakang Terakhir Baik Alhamdulillah Dengan Demikian Kita Sudah Bisa Menyelesaikan Pelajaran Yang Ke 13 Baiklah Para Pemeriksa Yang Dibindikan Allah Dengan Selesaiannya Pelajaran Yang Ketiga Belas Ini Maka Kita Sudah Hampir Separuh Dari Kitab Kedua Ini Yang Sudah Kita Selesaikan Maka Kita Berharap Kepada Allah Dengan Semakin Pertambahnya Ilmu Yang Kita Belajari Dari Ilmu Bahasa Arab Ini Meskipun Sedikit Demi Sedikit Maka Tentu Kita Berharap Bahasa Itu Menjadi Kata Demi Katanya Dan Demikian Juga Kalimat Demi Kalimatnya Dan Harapannya Dengan Itu Semuanya Kita Bisa Semakin Bisa Menerapkan Dan Mengaplikasikannya Dan Memahami Apa Yang Allah Maksudkan Di Dalam Kitabnya Dan Juga Apa Yang Disamping Maha Di Hadis Dan Demikian Juga Di Dalam Kita Membaca Kitab-kitab Para Ulama Baiklah Para Pemirsa Dengan Demikian Mungkin Kita Juga Dulu Teman Kali Ini Dengan Memohon Kepada Allah S.W.T Bahwasannya Agar Ilmu Yang Kita Belajar Ini Senantiasa Dipergayal Allah S.W.T Dan Menjadi Sepap Perbaikan Kita Semuanya Dunia Akhirat Amin Kita Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh S.W.T